Sejumlah pelaku usaha atau pedagang kecil di sekitar terminal pati mengeluhkan keadaan yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini. Hal ini seturut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 di kabupaten yang berjuluk Bumi Minatani ini. Sejumlah pelaku usaha atau pedagang kecil di sekitar terminal pati mengeluhkan keadaan yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini. Hal ini seturut dengan PPKM level 4 dan level 3 di kabupaten pati. Sriwati salah satu pedagang toko kecil atau kelontong menuturkan sejauh ini penghasilannya merosot hingga 50% lebih dari biasanya. Menurutnya penghasilan baginya dipengaruhi oleh hilir mudik penumpang di terminal pati yang kian berkurang di saat pandemi. Sebelum COVID-19, ia menuturkan dapat mengantongi uang paling sedikit 200 ribu per hari. Sedangkan untuk saat ini, dirinya hanya mendapatkan uang paling banyak 100 ribu per hari. Hal senada juga diungkapkan oleh Karwis, salah satu tukang ojek yang mengadu nasib di terminal pati. Ia mengaku pendapatan paling banyak untuk saat ini hanya seperempat dari hasil sebelumnya. Sedangkan saat disinggung terkait bantuan yang digulirkan oleh pemerintah pati, ia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mendapatkan bantuan lagi. Terakhir, ia mendapatkan bantuan dari pemerintah pati setahun yang lalu. Dari Pati, Umar Hanafi Mitra Pos melaporkan.